Allahumma salli ala Gimana katanya? Kalau kamu berinfak sodakob, berbuat kebaikan Maka kamu akan menjadi orang yang fakir Menjadi orang yang miskin Itu katanya apa? Kata setan Hei orang yang beriman Laku awak muidu Infak sodakob Berbuat kebaikan makruf Buat apa kamu itu? Itu semua akan menyebabkan kefah Kefakiran, gemis Kemiskinan Miskin harta Juga miskin jiwa Kata setan Dan setan Baya murkum bil Bilfaksa juga memerintahkan Untuk berbuat jelek Kepada dirinya sendiri Terutama mendolimi dirinya sendiri Sendiri Agar mereka Orang-orang yang beriman Tidak mau berinfak sodakob Sodakob Tidak mau berbuat kebaikan Karena setiap kebaikan itu adalah sodakob Sodakob Kullu Kullu Ma'rufin Sodakob Setiap kebaikan itulah sodakob Sodakob Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Salamat Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Nisa 119 Bismillahirrahmanirrahim 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 Setan berkata Setan berkata kepada Allah Setan akan mengambil Setan akan menjadikan Hamba-hamba Allah Nasibat sebagian makhluk Yang sudah diprot Yang sudah ditentukan Sudah dilis Ini Koyongi Jadi pengikutku ini Jadi budakku ini Apa niatnya setan Apa rencananya setan Dan sungguh-sungguh Setan itu akan menyesatkan mereka Dan setan Sungguh-sungguh Membuat terpesona mereka Berandai-andai-andai mereka Dan sungguh-sungguh Memerintahkan setan kepada mereka Untuk Memotong Kuping-kuping An'amin Binatang peliharaan mereka Dan sungguh-sungguh Memerintahkan setan Kepada mereka Yang sudah diprot itu Yang sudah diincar itu Yang sudah menjadi budak Dari setan itu Maka Mereka itu Akan merubah Kholkullah Ciptanya Allah Kholkullah Agamanya Allah Dan barang siapa Menjadikan setan Setan itu Walian Sebagai pemimpin mereka Sebagai teman Akrab mereka Sebagai pelindung-pelindung mereka Mindunillah Dari selain Allah Fakot Maka sungguh-sungguh Khosiroh Rugi Husronan Serugi-ruginya Mubina Senyata-nyatanya Jadi Setan Sudah berjanji Kepada Allah Setelah setan itu Setan berjanji Untuk Mengambil Pasukan Dari bangsa manusia Untuk dijadikan Untuk dijadikan Budak-budak Setan Dan sudah Di plot Sudah di list Si A Si B Si J Sudah di Sudah di list Untuk 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 Agar Supaya Mereka itu Bisa Disesatkan Oleh setan Untuk Untuk disesatkan Untuk Dijadikan Manusia Yang suka Berandai-andai Wala Umandiyan Nahum Buka Berandai-andai Andai kata Umpama Jikalau Saya Begini Saya Begitu Termasuk Tulul Amal Dan Wala Amuran Nahum Dan setan Memerintahkan Kepada Hamba-hamba Yang sudah Dipilih itu Hamba-hamba Setan Yang sudah Dipilih Oleh setan Wala Yubat Tikun Na'adhanal An'am Maka Agar Mereka Supaya Memotong Kuping-kuping Dari Binatang Peliharaannya Untuk Menyakiti Untuk Menyakiti Dipotong Kupingnya Hidup-hidup Kalau Sudah Dia Sudah 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 Tega Memotong Binatang Menyakiti Binatang Dikuliti Hidup-hidup Dipotong Kupingnya Hidup-hidup Setelah Mereka Imakar Tega Terhadap Terhadap Binatang Terhadap binatang Binatang Itu Maka Gampang Sekali Setan Untuk Mempengaruhi Manusia Yang menjadi Budaknya Ini Untuk Menyakiti Sesama Manusia Anak Anak Bisa Bisa Berupa Sapi Bisa Berupa Untar Bisa Berupa Domba Makanya Takkala Dia Sudah Tega Memotong Kuping Dari Domba-domba Akhirnya Di kehidupan Nyata Mereka Suka Mengadu Domba Antar Sesama Makanya Hati-hati Kalau Ada Jiwa-jiwa Seperti Ini Di dalam Hati Kita Dihawatirkan Di dalam Jiwa Kita Tunduk Terhadap Perintahnya Setan Dan Setan Juga Memastikan Sungguh-sungguh Setan Itu Memerintahkan Kepada Budak-budak Budak-budak Setan Untuk Maka Akan Merubah Halk Cipta Allah Sarihan Sarihan Allah Agama Agamanya Allah Akan Akan Dilubah Gak Popo Maksian Sekarang Umur Pusik Tumpuk Tahu Lagi Tau Bukan Gak Popo Mumbi Mumbi Sekarang Mabuk Mabuan Sekarang Masih Muda Masih Panjang Umur Gak Popo Bermaksian Berzina Sekarang Sekarang Nanti Agak Tuhan Tau Bapu Itulah Sarihan Sarihan Yang Dirubah Palaik setan Dan Banyak Yang Mengerjakan Seperti itu Mengendekkan Dosa-dosa Dosa Wibah Dosa Wibnah Dosa-dosa Adu Domba Dosa-dosa Kajusus Mengorek-morek Kesalahan Orang lain Mencari-cari Kesalahan Orang lain Mereka Tidak Sadar Bahwa Hidup Di Dunia Ini Hanya Sementara Mentok-mentoknya Umur 60 Kita Sekarang Umur Berapa Ada Yang 20 Ada Yang 30 Ada Yang 40 50 60 Tinggal Berapa Lama Lagi Kita Berada Di Atas Dunia Ini Kenapa Menanamkan Menanamkan Kebencian Menanamkan Kerusakan Di Atas Bumi Eman Keimanan Kita Yang Diberikan Oleh Allah Kita Tidak Memaksimalkan Kita Tidak Tingkatkan Keimanan Kita Padahal Kita Ini Umat Yang Terpilih Umat Yang Terbaik Umat Dari Nabi Yuna Muhammad Muhammad Sallallahu Ali Wasallam Untuk Khair Umat Uhri Jad Linnas Ta Muruna Bil Ma'ruf Watan Hauna Anil Mungkar Wat Uminu Billah Seharusnya Gitu Kita Itu Harus Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Dan Menambah Keimanan Kita Kualitas Ibadah Kita Ditambah Kenapa Ditambah Karena Keimanan Kita Juga Bertambah Dan Barang Siapa Yang Menjadikan Setan Setan Itu Walian Sebagai Pemimpin Sebagai Tuhan Tuhannya Sebagai Teman Akrab Sebagai Teman Korib Mitu Nillah Dari Selain Allah Maka Manusia Itu Sungguh Sungguh Rugi Usran Serugi Ruginya Mubinat Yang Yang Nyata Tapi Tidak Sadar Walaupun Dikasih Tahu Tidak 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 Terima ini dengan permusuhan saja nggak ingat kalau sebentar lagi kita akan maaf matinya Hai yang itu setak itu menjanjikan kepada mereka dan setak itu meningkatkan khayalan-khayalan mereka berandai-andai mereka dikala umpama andai kata aku begini aku begitu seperti Doraemonnya aku ingin begini aku ingin begitunya saya naik putih tewe ya nggak adalah kita hidup di dunia ini harus mengikuti hukum-hukumnya syariah-syariahnya yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidaklah menjanjikan kepada mereka asaitonu siapa setan illa huru roh kecuali huru-roh apa huru-roh di buddha di buddha yaro malhayat dunia illa matahul huru-roh itu yang setan janjikan nggak paham kalau kehidupan kehidupan diatas dunia ini hanyalah kehidupan yang fatamur fatamur gana menipunya apa jadinya setan asaitonu ya idukumul fakro Hai waya-waya murukum bilfasa Hai masak itu asaitonu ya idukumul fakro waya-waya murukum bilfasa mana mana jadinya setan asaitonu ya idukumul fakro 12 yang itu ya idukum mauthiratan minhu hai wafadlah Wallahu wa wa siun alim Itu yang setan janjikan kepada orang-orang-orang yang beriman janjinya-janjinya itu menakutkan mengancam hanya hati-hati kalau ada orang yang mengancam-mengancam hati-hati hati-hati siapa tahu dia sudah termasuk dari barisan pasukan setan mengancam-mengancam dia kalau kamu gimana katanya kalau kamu berinfak sodarkov berbuat kebaikan maka kamu akan menjadi orang yang fakir menjadi orang yang miskin itu kata siapa kata setan eh orang yang beriman berbuat kebajikan makruf buat apa kamu itu itu semua akan menyebabkan kefa kefakiran gemis kemiskinan miskin harta juga miskin jiwa kata setan dan setan kaya murkum bil faksa juga memerintahkan untuk berbuat jelek kepada dirinya sendiri terutama mendolimi dirinya sendiri sendiri agar mereka orang-orang yang beriman tidak mau berinfak sodarkov tidak mau berbuat keba kebajikan karena setiap kebajikan itu adalah sodak sodakovnya setiap kebaikan itulah sodakovnya terus apa yang dijanjikan Allah bagi orang yang beriman yang Allah janjikan kepada orang yang beriman adalah berupa ampunan kepada mereka yang beriman dan Allah menjanjikan karunia karunianya dilancarkan rejek rejekinya dibahagiakan hidup-hidupnya berbahagia mereka dengan keluar-keluarganya dijauhkan dari permasalahan dijauhkan dari kesumpetan kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir ulaikah mereka itulah yang mengikuti setan yang terkena prank oleh setan yang terkena rayuan ujuk rayu setan ulaikah mereka itulah maka akan ditempatkan mereka dan tidak mendapatkan mereka tempat berlari misalnya lari neraka jahannam itu jerudah dalam neraka jahannam itu neraka jahannam itu berapa puluh juta tahun kalau sebuah batu dilemparkan ke dalam neraka berapa sepuluh ribu tahunnya saking darunnya tidak bisa gelu tidak bisa keluar tidak menemukan dia itu atas neraka jahannam itu jalan keluar atau tempat berlari kabur yuk itu tidak bisa kalau di sini di dunia ini bisa kabur yuk lempar lempar batu sembunyi sembunyi tangannya lempar batu sembunyi tangannya pengecutnya tidak mau dia tampil di depan maunya lempar batu sembunyi sembunyi tangan mencakar bungkung teman sendiri dari belakang dari belakangnya tidak tahu kalau Allah maha 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 melihat tidak tahu kalau Allah wasi'un alim Allah itu maha luas apa nyaman yang maha luas rejek rejekinya alim Allah itu maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan karunianya ini pantas untuk dikah dikayakan ini pantas pantas ini tidak pantas ini tidak pantas tidak dikasih Allah itu wasi'un alim Allah itu maha luas rejekinya dan Allah itu maha mengetahui siapa yang layak untuk diberi rejek rejeki makanya tidak boleh ada kebohongan ada keraguan di dalam kategi kita tidak boleh ragu biasa setiap mau kenaikan gelas kelulusan pasti ada uji uji yang harus lulus dengan predikat kum 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 beriman kepada Allah jangan lupa bahwa setan itu adalah musuh yang nyata setan itu aduhun mubi musuh yang nyata harus kita lawan jangan sampai kita terberdaya oleh pujuk rayu setan karena yang dikatakan kaya sesungguhnya adalah yang kaya hatinya merinfak kita tidak akan dimiskinkan oleh Allah oleh Allah berinfak dengan kebaikan karena itu mengundang rahmatnya Allah bagaimana talilnya yang dikatakan orang kaya itu bukan kaya hanya kaya hartanya saja namun yang dikatakan orang yang kaya itu kaya harta dan juga kaya hati sehingga rumah untuk member 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 jadilah pemuda yang bisa dibanggakan oleh Allah jadilah seorang pemuda yang bisa dibanggakan oleh Rasul Rasulullah jadilah pemuda yang bisa dibanggakan oleh orang tua siapakah seorang pemuda itu pantang seorang pemuda itu mengandalkan ini ayahku ini orang tuaku ini bapakku jadi ia besar ini kakekku keturunan ini kakek kuyutku keturunan Habib ini kakek kuyutku keturunan Rasulullah pantang seorang pemuda seperti itu bukan seorang pemuda yang seperti itu yang mengandalkan nasab keturunannya namun seorang pemuda itu aku bisa bapakku memang ahvid Quran kufat bapakku itu al-hafid bapakku itu aku juga harus bisa menjadi al-hafid juga yang disemarkan di belakang namanya bapakku tahajudnya loh tahajudnya loh 8 rogaan aku loh bisa 8 roga rogaan harusnya seperti itu bukan cuma dimimpi dimimpi saja kalau cuma dimimpi saja cuma berandai-andai saja kita termasuk dalam barisan masukannya setan karena setan apa yang itu setan itu menjanjikan dan setan itu juga meningkatkan keandai-andai yang perumpamaan berandai-andai 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 kita itu harus hati-hati dengan pujuk rayu setan karena bapak kita orang yang soleh ibu kita orang yang soleh kita hanya bertiam diri tidak mau merubah diri kalau kita tidak mau merubah diri tentunya Allah tidak akan merubah nasib kita bagaimana ayatnya bagaimana ayatnya bagaimana ayatnya Allah tidak merubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri sendiri jadi Allah itu tidak akan merubah nasib sebuah kaum nasib seorang anak cucu adam kecuali anak cucu adam itu merubahnya sendiri sendiri harus orang pemuda itu harus berani tampil harus berani berani berubah berani hijrah dengan kesumbu 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 hanya humpung masih muda kalau sudah tua kalau sudah tua umur 60 baru sergeb ngaji baru umur 65 baru sergeb sholat berjama ma'ah ya kasib tapi tidak apa-apa juga ketimbang tidak sama serah sekali semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita tidak termasuk dalam barisan setan dan tidak terbuai oleh pujuk rayu setan Allahumma 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 Cahaya seribu bulan Yang dimasukkan oleh malaikat Kedalam hati seorang hamba pilihan Atas perintah Tuhannya Memancar dengan dahsa penuh cinta Menembus relung-relung jiwa yang telah penuh nista Berubah jadi terang penuh kasih sayang Itulah Laylatul Qadara